Bertempat di lapangan kantor Bupati Indra Kirihilir Jalan Akasia No. 2 Tembilahan dilaksanakan kegiatan pembinaan anggota baru Satpol PP pada Kamis 28 Januari 2021. Kegiatan yang diikuti sekitar 27 orang dari perwakilan kecamatan tersebut merupakan kegiatan pembinaan guna melatih anggota Satpol PP yang baru. Selain itu, pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari diharapkan dapat menambah wawasan bagi para anggota baru sebagai bekal di lapangan nantinya. Ini kegiatan ini, ini adalah yang di belakang kami sekarang ini adalah anggota Bampu PP, Formula. Yang nama Formula ini kan mereka tidak tahu, asalnya kan dari nol. Jadi dengan adanya diklat singkat, ini diklat pengenalan. Bukan diklat sarnya, diklat pengenalan. Satuan Perusahaan Bampu Peraja, khususnya Bampu PP yang baru-baru. Inilah kami didik. Pendidikan kami ini tidak lama, cuma makan waktu 4 hari. Karena kalau tidak diberi pendidikan, mereka sama sekali tidak tahu apa itu tugas dan untuk bloksi Satpol PP, bagaimana PBB-nya. Kan mereka nanti berhadapan juga dengan masyarakat, setempat memang mereka-mereka ini ada dari daerah masing-masing. Nanti kan itu tinggal keputusan sekasat, apakah mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing, atau tidak, atau di sini. Kalau mereka masih di sini, tetap kami bina. Karena pembinaan ini memang tidak sulit. Karena mereka dari formula namanya nol. Kalau tidak dibina dengan secara apa, secara kontinu untuk mereka ini, jadi tak bisa. Karena mereka memang tidak mengenal sama sekali. Nol sama sekali. Ada berapa yang dilatih? Nah, yang dilatih ini sekarang ini jumlahnya ada sebenarnya 28 sebenarnya. Cuma yang hadir ini ada 20, ini ada baru masuk lagi 27. Karena kemarin ada masuk putri, begitu masuk hari kedua latihan, dapat musibah. Karena bapaknya meninggal dunia. Jadi tak bisa diikutkan serta. Jadi yang ada sekarang ini, ini sudah 27 orang. Ada lagi, tadi baru-baru masuk 1 orang. Itulah jumlahnya 27 orang. Jadi ini perwakilan setiap kecamatan atau terfokus nanti di pembinaan? Ini perwakilan ini perwakilan kecamatan juga nih. Jadi orang-orang ini hanya dipokuskan dulu di sini. Itu tadi, tergantung kebijakan kasat. Apakah mereka nanti dikembalikan ke daerah atau nanti dibina di sini. Yang jelas, inilah pembinaan sementara waktu. Jadi nanti tunggu kasat lah. Usai pelatihan para peserta didik yang sudah dilatih akan dikirim ke daerah masing-masing sesuai dengan keputusan Kepala Sarpol PP Indra Girihilir. Agus Trianto dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.